Tentunya semua pasti bisa untuk membuat lampu blit atau lampu strobo seperti ini. Dan bagaimana untuk cara pembuatannya? Oke, teman-teman simak saja videonya sampai selesai agar mudah dimengerti. Komponen utama yang diperlukan adalah satu buah auto-coupler. Dan ini saya dapatkan dari sebuah charger handphone yang sudah tidak terpakai. Dan ini untuk kurutan kakinya. Lalu berikutnya sediakan satu buah resistor dengan nilai 1 kOhm. Langsung saja pasang resistornya di bagian kaki nomor 3 dari auto-coupler. Dan yang satunya lagi masuk di kaki nomor 2 dari auto-coupler. Lalu berikutnya sediakan juga satu buah kapasitor dengan nilai 220 mikro 25 volt. Dan pasang kapasitor di kaki nomor 3 dari auto-coupler. Untuk kaki negatif dan untuk positif pasang di kaki nomor 1 auto-coupler. Dan berikutnya sediakan juga satu buah resistor dengan nilai 10 kOhm. Lalu pasang resistornya di kaki nomor 1 dari auto-coupler dan kaki positif dari kapasitor. Oke, disini saya sudah sediakan satu buah LED dengan tegangan 12 volt DC. Langsung saja pasang lampunya untuk bagian negatif di kaki nomor 4 dari auto-coupler. Dan untuk yang positif di kaki resistor yang menuju ke kaki nomor 1 auto-coupler. Lalu pasang kabel berwarna merah di kaki resistor dan kaki positif LED yang nantinya menuju ke jalur power supply positif. Dan yang warna hitam di kaki nomor 2 dari auto-coupler yang nantinya menuju ke jalur negatif dari power supply. Oke, teman-teman perhatikan jangan sampai terbalik ya. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Dan teman-teman bisa perhatikan ya. Tentunya rangkaian ini sangat mudah untuk dirakit. Nah, disini saya sudah sediakan dua buah kabel yang nantinya untuk menuju ke jalur power supply. Disini saya menggunakan capit buaya agar lebih mudah untuk pemasangannya. Dan disini juga saya sediakan satu buah baterai dengan ukuran 12 volt untuk power supply-nya. Ini baterai 12 volt ya. Oke, langsung saja sekarang kita coba rangkaiannya apakah ini bisa menyala dan berfungsi. Kita pasang terminal negatif di negatif juga. Dan pasang yang positif di positif juga. Jangan sampai terbalik, teman-teman. Oke, dan ini sudah menyala ya, teman-teman. Sangat mantap sekali. Oke, kita coba matikan lampunya agar bisa lebih jelas ya. Bisa lebih terlihat. Nah, ini dia teman-teman. Penampakannya seperti ini. Keren ya, teman-teman. Mantap nih. Kita coba matikan lagi lampunya agar lebih gelap. Nah, ini dia teman-teman. Sangat terang sekali ya. Tentunya rangkaian ini bisa teman-teman pasang di sepeda motor teman-teman atau di mobil teman-teman ya. Oke, bagaimana teman-teman? Ini sangat mudah sekali bukan untuk membuatnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari SE Elektronik. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.